Aku akan menyetikkan kamu dengan obat ini. Ada tumor di otak kamu. Mario akan menikahi kamu yang hanya memiliki sisa waktu satu milik. Berarti hasil scan otak kamu. Sampai akhirnya, dia pasti akan mengizinkan aku menikah dengan Mas Mario. Setelah pernikahan itu terjadi, kamu lah orang yang akan mempertemukan Alya dengan Mario. Tada! Tumor kamu akan hilang. Kan orang bilang hati gembira adalah obat untuk semuanya. Why? Of course, karena sebuah muzizat. Bagaimana skenario ini yang bisa? Selain mungkin juga karena bantuan obat-obatan dari mama cek. Jadi mungkin aja tuh marit itu akan hilang. Karena hati kamu gembira. Menarik bukan? Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan tertauan hati pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana pembicaraan antara Maya dan juga Alisa. Dan ternyata semua yang terjadi saat ini hanyalah sebuah skenario. Ternyata penyakit yang diderita oleh Alisa hanyalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh Alisa dan juga Maya. Tentu saja kita gak menyangka ya kalau mereka berdua tuh bekerja sama. Dan apa yang dilakukan oleh Alisa dan Maya ini semata-mata adalah supaya Alisa bisa mendapatkan Mario. Dan supaya Mario mau menikah dengan Alisa. Bahkan disini terlihat ya Alisa yang sudah begitu yakin kalau Alisa pasti akan merestui pernikahannya dengan Mario. Simak kelanjutan tertauan hati hanya di HGTV. Dan jangan lupa terus dukung GoGoJoba. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.